Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Zambek kali ini saya akan membahas tentang benarkah jodoh itu di tangan Allah benarkah jodoh itu di tangan Allah tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol perihal iman ngobrol perihal islam oh nikmatnya luar biasa apakah benar jodoh itu di tangan Allah ini banyak mungkin sebagian orang bertanya seperti itu bahkan diri kita pun bertanya seperti itu benarkah jodoh itu di tangan Allah ya benar tapi Allah yang mana karena Allah itu meliputi Allah itu meliputi semua unsur ciptaannya dan di dalam seluruh ciptaannya ada tujuh tingkatan ada tujuh tingkatan unsur ciptaannya yaitu benda, tumbuhan, hewan, jasmani, rohani, rahmani, dan rabani amarok, lawama, sufya, mutmainah, rohani, rahmani, dan rabani walaupun ada dua lagi yaitu ruh kudus dan ruh ilofi tapi keduanya itu meliputi di antara tujuh ruh kudus adalah menjaga empat unsur benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani dan ruh ilofi adalah menjaga di luar dan di dalam ini di luar yang empat ini di luar ini adalah nafsu-nafsu jadi nafsu itu adalah segala sesuatu pengaruh dari luar ke dalam pengaruh dari luar ke dalam nah, begitu pun ketika orang berjodoh jodoh di tangan Allah tapi permasalahannya Allahnya yang mana dan Allahnya di mana Allah itu meliputi seluruh ciptaannya jadi Allah itu lebih dekat dari urat leher lebih dekat dari urat leher jadi meliputi di dalam diri manusia jadi jangan pernah jengkel atau dongkol misalnya ketika ada perempuan umur 20 tahun atau 21 tahun menikah dengan laki-laki umur 65 tahun atau 70 tahun karena apa? karena Allahnya di situ adalah apa yang dibilih di dalam hatinya kalau seandainya perempuan itu umur 21 terus menikahi laki-laki umur 70, 70, 70 atau 65 sekitar 60 ke atas mungkin si perempuan tersebut butuh perlindungan secara material dan si laki-lakinya lebih tua dan lebih mapan artinya berarti Tuhan yang dimaksud Allah yang dimaksud adalah di daya benda tidak masalah daya benda pun masih kekuasaan Allah dalam banyak faktor mungkin kita menganggap oh jodoh di tangan Tuhan bukan berarti Tuhan itu di luar diri jadi bayangan jodoh di tangan Allah itu bukanlah Allah yang ada di luar diri kita tapi Allah yang dirasakan oleh daya kita tingkatannya sampai mana karena Allah itu kan tidak terpisah dengan makhluknya Allah itu tidak terpisah dengan makhluknya seperti air dan ikan jadi ketika kita mencari Allah keluar diri mencari Allah di luar diri kita ini sama seperti ikan yang sedang berenang di laut mencari air jadi kalau mencari Allah di luar diri kita ini sama seperti ikan yang sedang berenang di laut mencari air karena Allah dengan makhluknya tidak terpisah Allah meliputi seluruh makhluk ciptaannya baik di luar yang paling luar dan di dalam paling dalam artinya jodoh di tangan Allah adalah jodoh ditentukan oleh sikap pilihan dan chemistri yang ada di dalam setiap dirinya jadi jodoh yang dimaksud jodoh di tangan Allah adalah jodoh yang ditentukan oleh sikap pilihan dan chemistri atau getaran di dalam hatinya jadi jodoh itu ditentukan oleh setiap diri jodoh itu ditentukan menurut keraten menurut getaran hatinya menurut chemistri yang ada di dalam setiap dirinya karena Allah menjelma ke dalam seluruh ciptaannya karena Allah meliputi seluruh ciptaannya jadi Allah dengan manusia dengan makhluk dengan seluruh makhluknya itu tidak terpisahkan bukan seperti bayangan ahli kitab atau balangan ustad-ustad yang mengatakan Allah itu di luar dirinya jauh-jauh di sana bukan Allah itu meliputi diri lalu ketika ada orang yang jahat yang memang mungkin dikendaki oleh Allah untuk jahat untuk lebih dominan kepada nafsu benda tumbuhan hewan dan jasmani ada pun manusia yang ingin kembali kepada Allah maka segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah dengan cara berserah diri kepada Allah itulah yang dinamakan Islam jadi Islam itu berserah diri kepada Allah nah kalaupun misalnya seseorang saya lebih mencintai dunia yang lama salah saya lebih mencintai ilmu dan lain sebagainya itu sesuai tingkat dan tahap orang tersebut karena setiap diri memiliki tingkatan dan levelnya level itu tergantung kepada pengalaman hidupnya ilmunya dan pengetahuannya sehingga saya selalu mengatakan bahwa Allah tidak bisa disentuh tersentuh kekuasanya kepada yang lebih tinggi kalau tidak kaya kalau miskin dia tidak akan bisa menemui Allah kepada jengjang yang lebih tinggi nah dalam arti miskin disini dan kaya disini bukan tentang materi nah kaya disini bukan berarti tentang materi tapi ilmunya pengalamannya atau dia berbagi itu kaya bagi saya saya tidak melihat seorang kekayaan itu dari materi walaupun dia tidak punya materi tapi dia memiliki kekayaan hati bagi saya adalah orang kaya meskipun dia pas-pasan tapi dia senantiasa berbagi dengan orang lain bagi saya adalah orang kaya jadi kaya dan miskin bukan materi ukurannya jadi disini saya mengatakan hanya orang-orang yang kaya lah yang dapat menghampiri kepada ruh rohani papat kalima pancer sedangkan orang-orang miskin tidak akan bisa menentuhnya menyentuh ruh rohani kenapa saya mengatakan hanya orang kaya kaya disini juga bukan berarti materi tapi kaya harta kaya maaf kaya kayaknya disini adalah suka memberi suka berbagi walaupun hidupnya pas-pasan suka menolong terus juga dia banyak belajar banyak apa mempelajari berbagai macam hal apalagi tentang ketuhanan dia banyak belajar dari situlah dia bisa melintas walaupun menuju berserah diri ini tidak boleh dengan belajar tidak ada pelajarannya berserah diri itu tidak ada pelajarannya tapi tahap menuju berserah diri dengan nafsu mutmainah nafsu mutmainah ini adalah harus pintar harus paham dulu harus ngerti dulu makanya kalau orang bodoh tidak akan bisa sampai kepada ruh rohani atau spiritual karena spiritual doesn't come from religion it's come from our soul jadi spiritual itu tidak datang dari agama tapi datang dari jiwa jadi ini yang harus dipahami bahwa jodoh di tangan Allah bukan Allah di luar diri yang terpisah dengan makhluknya tapi Allah yang meliputi setiap makhluk ciptanya jadi jodoh di tangan Allah adalah jodoh yang ditentukan oleh kehendak hatinya keinginan hatinya sehingga meskipun kakek-kakek menikah dengan wanita muda ataupun sebaliknya misalnya nenek-nenek menikah dengan yang lebih muda tidak masalah karena semua ditentukan oleh kehendak hatinya kesenangan hatinya karena jodoh ditentukan oleh dirinya jodoh ditentukan Allah disini bukan Allah di luar diri karena Allah meliputi ke dalam diri manusia tapi kalau ini semua kebanyakan hanyalah jodoh sehati yang ada di dunia ini kebanyakan jodoh sehati tapi kalau jodoh sejiwa entah saya juga tidak tahu karena langkah sekali orang menemukan jodoh sejiwa kebanyakan adalah jodoh sehati jodoh sepikiran jodoh karena kehendak dan chemistry hati belum sampai kepada jiwa kalau yang namanya somer belahan jiwa itu luar biasa melalui suatu jenjang perjalanan yang sangat panjang tidak mudah dikatakan somer bahkan 10 tahun dalam rumah tangga belum tentu dia dia memiliki somet yang tinggi atau chemistry sangat langka mungkin hitungannya 1 berbanding 1000 kebanyakan jodoh ditentukan oleh kehendak hatinya kalau misalnya perempuan muda melihat keke-keke tua tapi kaya raya dia mungkin melihatnya wah mungkin bisa jaminan hidup saya untuk keluarga saya atau sebaliknya kebanyakan pada umumnya jodoh ditentukan oleh hatinya dan semua itu diliputi oleh Allah jadi Allah disini maksudnya bukanlah Allah di luar diri tapi Allah meliputi di dalam diri manusia jadi apa yang dikatakan dengan jodoh di tangan Allah itu benar Allahnya yang dimaksud adalah kehendak dan tergantung kepada chemistri yang ada di dalam setiap dirinya karena Allah juga meliputi benda tumbuhan hewan jasmani rohani rahmani dan rabani meliputi semua tujuh unsur hidup semoga apa yang saya sampaikan meskipun singkat dapat bermanfaat dan menjadi hidayah juga inspirasi bagi kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.